Setiap hari, pengemudi ojek online bernama Hasran bekerja mencari nafkah sambil membawa putrinya yang berusia 2,5 tahun. Pria asal Samarinda, Kalimantan Timur ini terpaksa membawa sang anak karena tidak ada yang merawat atau mengurus anaknya selama ia bekerja. Istrinya secara diam-diam pergi meninggalkannya saat Aisyah, sang putri, baru berumur 6 bulan. Beban Hasran pun juga bertambah. Saat ini rumah yang ditinggalinya terancam ditarik bank karena pinjaman untuk membuka usaha oleh kerabatnya. Kini Hasran harus gigih mencari uang untuk bersiap-siap jika rumah yang ditinggalinya suatu hari disita oleh bank. Bagi pria berusia 33 tahun ini, bukan hal yang mudah untuk selalu membawa buah hatinya bekerja. Terlebih, pekerjaannya menuntut dirinya lebih banyak di luar ruangan. Apalagi ketika hujan turun, Hasran harus berteduh untuk melindungi anaknya. Kondisi seperti ini harus membuatnya meminta maaf kepada pelanggan karena menunggu lama. Warga yang telah menggunakan jasa Hasran mengaku kaget ketika Hasran membawa anaknya saat mengantarkan makanan pesanan. Ya saya rasa bagus sekali ya perjuangannya sebagai seorang ayah, sampai kerja bawa anaknya. Sementara itu, Kasmah, tetangga Hasran mengaku Iba saat melihat Kasmah membawa buah hatinya bekerja. Namun tak ada pilihan lain yang bisa diambil Hasran, lantaran tidak ada yang menjaga anaknya selama ia bekerja. Ya itu kesensi, itu cari duit. Demi masa depan anaknya. Yang dibawa terus ya? Iya, yang dibawa terus. Setiap hari dia asal janari pasti dibawa anaknya. Tidak pernah ditaruh di rumah, saya penjaga dirumahnya berdua saja. Tidak pernah, pasti ikut anaknya. Meski penghasilannya menjadi berkurang karena mengojek sembari membawa anak, namun Hasran bertekad untuk tetap membesarkan sang anak seorang diri. Suriat Man, Samarinda, Kalimantan Timur.